Di video kali ini kita datengin tempat yang lagi viral Namanya Rans Nusantara Hebat Baru nih Assalamualaikum Hai guys Ini hao, tete hao Kanjeng hasil Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti Gue Vivi Di video kali ini kita datengin tempat yang lagi viral Namanya Rans Nusantara Hebat Baru nih Jadi kita bakalan challenge 100 ribu dapet apa Apa aja Iya dan kita sudah melakukan challenge Betul Jadi kita lihat 100 ribu Desti dapet apa Apa ini Desti? Sayang banget, satu, nasi satu Kepada sayur, gue pake sayurnya juga Desti 63 ribu Ayam dan nasinya Berarti Desti kurang 37 ribu lagi Kenapa? 37 ribu lagi Oke guys, gue udah tau lu beli apa? Cukup Gue juga mau sih kalau mau beli rumah Cukup 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 Ini mantap Mantap Ini mantap Mau lagi pengen makan yang berkuah-kuah Let's go Ini mantap Tuh Tuh iya pedes banget berapa 26 itu bisa beli pembe juga deh kita ada baju timas belanja Rp100.000 kita beli pembe dulu guys harga satuannya Rp5.500 jadi kita ambil yang kita mau aja oh kalau nggak mau maksudnya ambil aku mau telur ganjer Rp11.500 Rp16.500 Rp16.500 Rp20.000 kita nggak boleh, tadi kita mau nyobain semuanya jadi kita nggak boleh tawar disini jadi totalnya berapa tuh ini Rp23.000 tadi Rp26.000 tadi Rp26.000 jadi punya gue Rp49.000 berarti gue masih ada Rp500.000 kita beli dari teh dulu guys jadi aku mau beli jasmin tea satu cukup ya cukup lah ya udah jadi aku beli jasmin tea nya dari teh harganya Rp10.000 gila lu punya lu murah-murah ya ini udah cobaan Rp10.000 ini yang large loh berarti sisa Rp41.000 lho? iya, let's go kukil lu kira-kira mau apa, tetap pisang goreng mama? iya gue tetap mau pisang goreng mama, gue mau lihat harga berapa, gue lupa, salah iya iya oke, oke jadi ini dia itu guys apa coklat coklat nggak jadi satu rasa satu rasa aku sukanya coklat doang ini berapa harganya? ini harganya belum mes? alhamdulillah masih dapet kembali yaudah saya bayar dulu mas ini abis Vivi beli di segar mama, gue kepikiran beli Iko gantinya buat deservenya yaudah yuk, mana? oh di depan iya, ini Viva mau beli maksudnya apa sih Vivi kan gue udah ngasih ini udah tuh, gue gak bisa bayar apa-apa HP yang tadi kalian emang udah gue dibayar? udah gue bayar, gak maksudnya beli yang lain gue kan bercinta sus banget ya, dari konten-konten takjil, kueso gue, gue pasti selalu beli sus kebetulan lewat nih, ada namanya daffling sus boleh, langsung? langsung oke guys, udah dapet yang sus yang big vanilla, harganya cuma Rp15.000 berarti sisa uangnya masih ada Rp75.000 ya? eh? Rp85.000? Rp85.000 ya? gue gak tau sih sebenernya mau Iko gantinya banget masih banyak anjir, saldo gue tinggal Rp35.000 tapi gue belum beli makanan, belum meminum, gue jadi mau beli tarik, gak jadi Iko gantinya gak, gue bikin-kir-kir, ah lagi gak pengen durian-duren banget kan tapi kan duit gue tinggal Rp85.000 kurang Rp22.000 berapa? berapa itu? Rp63.000 ini jadinya harganya Rp26.000 karena gue jadi yang gede Rp26.000 sama Rp16.000 berapa? gue sisa Rp6.000, Vivi sisa Rp5.000 buat parkir, patungan Rp42.000 loh ya Allah, gue kira Rp32.000 oke guys, makanannya sudah di depan kita tapi menurut gue challenge-nya terlalu mudah Rp100.000 iya gue rasa sih Rp50.000 ya biar kerasa challenge-nya Rp100.000 masih bisa dapet apa aja iya sih iya gak sih? iya bener iya sih iya kan? ternyata Rp100.000 bisa dapet apa? eh pokoknya kalian simak deh pokoknya nanti kalau kalian nonton banyak kita bikin Rp50.000 iya baru challenge Rp50.000 pokoknya sekarang kita challenge Rp100.000 kita kembalian semua guys iya aku masih sisa Rp6.000 masih bisa buat parkir lah patungan gitu kan lu sisa berapa biru? buat Ceng? gue Rp5.000 karena tidak ada piru ini kan abis-abis aku iya bener gue belinya mie bang ades mie bang ades di warung Aceh bang cen iya oh hampir tadi gue beli itu oh iya mie bang ades gue harganya harganya itu Rp25.000 ya guys nih Rp25.000 ya guys tapi jadinya Rp26.000 karena bayar Rp1.000 buat Cengkel ada biayanya gitu lah pokoknya lah semua tenant TV dulu deh makanan TV dulu semuanya berapa totalnya ini ya ini punya gue Rp26.000 mie bang ades iya terus abis kayak gitu gue beli empe-empe empe-empe berapa? pempe ini gue beli harganya Rp20.000 pempe Rp23.000 pempe Rp23.000 pempe Rp23.000 ini Rp10.000 Rp10.000 pisang goreng mama Rp36.000 Rp36.000 banyak ya? banyak dia Rp4.000 kalau aku dapatnya aku cuma dua jadi aku beli ayam taliwang satu ekor tapi belum sama nasi jadi total-t total 60-an ya nasi sama ayam iya aku mau beli kangkung tapi takut gak cukup uang yang gue beli yang lain jadi aku beli kangkung ini wangi ayamnya melusuk banget ini memang ini yang pedes guys berarti langsung makan aja ya? iya langsung makan aja ya udah gue duluan ya desnya lagi kita kan? gue duluan guys langsung cobain mie bang ladesnya ini yang gue pesen pertama kali tapi Alhamdulillah dia gak jadi lainnya ya? iya gak bekle SD dan dia tipenya bukan yang lodoh gitu ya yang benyek gak paham dia masih kayak bertekstur emi gitu kan gue suka banget kayak gini ini gue pesenak pedes banget juga hmm hmm enak banget oh iya enak banget ya selu selu rempah rempahnya berasa banget bener-bener rempahnya berasa banget yang gue yang bening loh gila wow punya gue wanginya semerbak iya pedes banget wanginya gila semerbak banget guys tadi tempat ada istri gue ngiler banget ngeliat ikan nilanya gue asli ngodong deh kayaknya enak deh oke pedes banget deh wanginya Masya Allah dude pedes banget lagi enak banget ya enak banget ya gue cobain ayamnya istri nih Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah dude diri gue ini pilihan mama gigi ya say gak pun salah iya jadi denger-dengar guys semua tenan disini tuh dikurasi lagi sama mama gigi itu denanya guys dan dijelaskannya begitu jadi yang semua disini tuh udah dikurasi lagi dan itu butuh proses yang panjang guys bahkan dari tahun lalu sampai akhirnya buka sekarang totalnya seratus dua puluh dua tenan seratus dua puluh tenan ini enak banget ini enak banget enak banget ya enak banget ya wah 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 secahnya kalau gue makanan beratnya si sati hmm lu kan suka banget bingit-bingit gue menungnya dari teh tas teh dari teh jasmindi dari teh nama itunya dari teh enak guys dan gue baru tau brand ini loh iya gue juga baru denger dari teh itu mau lagi dud mau dong ini satu ekernya emang cukup buat satu orang doang ya iya karena dia ayam gini tuh ayam kecil ya ayam apa ya namanya kayaknya ada yang nama ayamnya deh ini enak apa-apa kita sedih aja ini paling mahal tapi paling enak enjir asli sayi sapi bimbul nih guys ini sayi sapi ya tadinya mau sayi lidah kan duitnya kur gak cukup sebenernya ada kuahnya juga guys cuman aduh repot ini saya lama banget gak makan sayi sapi sumpah gue juga kayak gak kepikiran gitu loh gimana bimbul masya Allah enak banget bimbul enak banget bimbul enak banget bimbul enak banget bener-bener kerasa smoky banget terus ininya enak gak si cabainya enak 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 kayaknya bisa enak semua deh mau minyak coba ini oke kita makan aja ya enak gak apa-apa tapi gak terlalu pedes sih sambalnya hmm enak kuitan gila enak gila tadi gue musen yang lidah guys cuman kalo lidah budget gue itu sisanya buat yang reguler sementara gue mau yang jumbo gue mau yang kuantitinya agak banyak jadi gue belinya yang sapi kalo yang sapi lebih lebih murah daripada lidah enak banget kan tempahnya berasa banget kan ini enak-enak semua kasih kalo sudah melalui sistem kurasi yang panjang ya gimana dong harusnya enak semua gak sih hmm hmm terus minumnya ini guys saya guys teh tarik hmm bagus tapi gue jujur agak kaget sama harga teh tariknya kenapa emang segitu ya emang segitu ya oh teh tariknya mau mahal ya karena di otak gue teh kali ya jadi gue ngerasa jadi ngerasa gitu ya hmm mahal mahal ya kan gue termasuk suka nongkrong di sudai Aceh ya iya menurut gue ini harganya masih standar hmm tapi iya gue ngerasa harga-harganya masih oke masih oke lebih mahal sedikit cuman masih oke lah hmm kalau gue dia cocok tempatnya di BSD hmm gue pikir tuh mahalnya tuh kayak gimana gitu loh sumpah gue juga gue juga gue standar food cut sih bukan apa-apa ya guys maksud kita ini bukannya kita sok banyak duit bilang ini gak mahal maksudnya kita pernah ke food court yang viral dan mahal itu beneran itu baru gue ngasak ya anjir mahal banget ini aja masih 20 berapa ribu tadi gue lupa yang di konten itu kita aja pakai buset mahal banget hmm enak banget gue nih kemat banget sumpah karena kalau kadang gue ngakalin ini kalau makanannya kayak gini doang gue bikin kenyang ini pakai minumannya paham minumannya kan gak mineral gitu gue dia pakai teh tarik ditambah lagi dorongannya ini nih snacknya lizardnya tapi gue sepuluh orang yang kalau jadinya makin ini gue gak kepikiran beli kuat saya lo gitu sih kenapa? terus gue nyari yang gurih kalau gue itu ya aneh maksudnya kayak saking cintanya sama kue sus jadi kue sus itu ada dari tariknya sendiri jadi buat gue iya tapi gue ngeliat kue sus itu kayak langsung hmmm karena lo udah suka banget gak sih? iya dan gue kepo jadinya karena gue cinta banget kue sus dan ini makanan-makanan yang masuk katennya enak sudah dikurasi gue jadi pengen tau nih sespecial lah sama kue sus ini gitu tapi lo punya kue sus standar ya? ada ada mas calon ini enak banget dimana caranya gue membatin kan gue sebagai kue sus spesialis aneh ini dia dimana ya jualnya emm aslinya yang tadi apa yang namanya? ini talai uang putra pertama makanan pertama gue abis kalah abis kemakanan itu dua ini enak banget apalagi yang lidah nih iya iya makan ini yang tadi bisa kalah keret iya jadi kita beli satuan kan ya satuannya tuh 5.500 jadi bisa sesuai budget iya tadi sebenernya ada yang udah diporsiin yang gede tapi agak abis ini tapi enak 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 ini ditemukan gak? enak enak ini ditemukan gak? enak enak itu gila itu taliwan terenak yang menunggu makan ini apa ini? oh iya tapi menurut gue gini lah konsep yang bener untuk membuka food court karena lu ga bakal ada matinya kalo lu ga jual rasa jadi kan kebanyakan food court misalnya kan buka rasanya biasa aja jadi ga orang males buat balik lagi kalo kayak gini kan ga ada matinya menurut gue gue ga menentukan pengunginan ntar kalo gue bingung mau makan dimana ya kesini gue kayak gitu karena pilihannya banyak tempatnya oke tapi weekdays soalnya gue bukan sama orang yang mau dateng ke tempat yang kerame banget karena gue bingung kalo beli apa enak kayaknya ini yang big sebentar sebenernya ada yang klasik lebih kecil karena dia big bahkan balik lagi nih kue sus gede gue makin kayak hasrat gue tuh oke gue saya sangat-sangat happy makannya enak ya? enak gimana ya tuh enak 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 enak, uit enak enak2 ini ndak2 udah kita ke ikan selanjutnya pisang goreng mama Cinerai, Cipete, BSD Anjay Berapa ya? 36 ribu Tadi gue mau yang of a mampin Tapi uang air tidak cukup Jadi ya sudah Cobain ya guys Ini abangnya tadi numpahan masasnya aja buset dah Gue kayak bang tetop bang Itu buset mau dikasih seamper Numpahin banyak banget Ini punya temennya 5 Ini abis 9 Enak banget ya Gue rasanya mau nemenin temen gue ke pasar Nyeri pisangnya gimana sih rasanya Kalau gue mau minum Daud ireng Ini tanpa susu dan tanpa santan Jadi ini lebih sehat Ini pakai fiber cream Dari sonanya gitu Laktosa Itu lah intinya Sehat deh intinya Gaud ekstra topping nangka Nambah 5 ribu Kalau daudnya doang 21 ya Bisa 9 ribu Rasanya gimana kan Tanpa gula tuh Sama Oh sama Kayak pakai santan Itu pernah kan Makanan gawat kirang di rumah gue Iya 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 Jadi itu pasti Ada itu juga gak pakai santan Rasanya kayak ini Kayak Yoshino ya Kue susu sudah habis ya guys Dijan-ijan Yoshino ya Gak pakai santan ya Tidak jadi Terang soalnya udah kayak gini semua Ata-ata Untung gue kesana Kak Gila enak ya Gila enak banget Empe-empe enak banget Tapi kalau kue lebih pedas Lebih enak lagi Betul Iya Oh kukil Terus untuk lo yang mau icip-icip Enak deh bisa beli Alat-alat Gila enak banget Gila enak banget Jadi gue kalau sekarang mau beli ini Terus ngelak sini Saya kan mau beli ini jauh Masa gimana Lu udah habis Udah Banyak dikit Banyak juga ya Banyak 30 berapa nih 36 36 buat sharing-sharing Oke lah Dari semencet kita Atau jajaran runs Iya Jajaran yang di kuningan Yang pulangnya kejuak macet Mau isi bensin Udah nyala Panik Itu stress sih Kan jajaran runs Sekarang ada di BXC Ini Seasonal gitu Gak permanen gitu kan Kita jen-jen almar Jalan gak sih Jalan dia Dia masih kerja di Benil Masya Allah Nikmat sekali Bung Ini tehnya juga enak Gue suka jasmininya Jadi tidak terlalu manis Tapi pas Sus gue segede gitu Gue jadi Masuk kayak Penuh banget Padahal makan lo dikit loh Banyak tuh Saya sabinya Karena gue besen yang jumbo Jadi intinya Kalau di jajaran gue nih 100 ribu Gue kenyang banget Gue juga Manisnya dapet Burinya dapet Kalau gue lebih Makan berat Banget Iya Disini makan berat banget Tapi kapan-kapan gue mau nyobain ini sih Apa namanya Ikan Ikan bakar Oh di tempat yang tadi Enak banget Bumbunya tuh mendok banget Lo kalau tadi Kelebihan makanannya apa enggak Kelebihan makanannya apa nih Maksudnya lo ngerasa Kayaknya gue cuman Berapa macem cukup gitu Tadi lo ada 4 macem tuh Kadang-kadang disini Lu 100 ribu Ada 4 macem Gile Enggak kelebihan sih Karena kan dikit-dikit Paling yang banyak ini nih Yang bisa buat sharing Misalnya gue cuman ini Tempe juga cuman Tadi ini Kecil Sama minum Teh ya 9 ribu Tambah 9 ribu Jadi 10 Ih murah banget ya Kira-kira gitu guys Gambarannya guys Kalau kalian kesini Mau ngumpul sama temen-temen Masing-masing Buat 2 cepe Masih ada lebih aneh Banyak sih Betul Kalau video ini ramai Kita challenge 50 ribu 50 ribu Kita kalau ramai lagi Kita bikin 25 Wadaw Gini nih Gini gue Lama-lama goceng Cuman masuk parkir Ngelewat Pulang lagi Goceng Pokoknya enak guys Kalian cobain dah Ya tempatnya ada di Punggung Ujung BSD Oh tadi gue belum selesai ngomong Apa? Gue bingung sama abang Yang jual ini Oh iya Nunggu tadi ngomong gitu Kenapa? Bungkus Makan minum sini Gue pikir ada bedanya Bungkus bang Gini-gini juga dikasinya Ini sampahkan Ini sampahkan Ini sampahkan Sementara orang Ngomong Gue barusan ngerasa kayak Vivi anjir Yang berkali-kali Gini Gue ngerasa Soalnya orang sebelum gue Ngomong minum disini Kayak gini Pas gue ngomong Bungkus bang Kayak gini juga Gak dicolok kali ininya Iya maksudnya bedanya gitu doang Itu kan terus Ini kan gue nyolok sendiri Terus gue Pas gue ngambil Apa bedanya ya bang Ya mau maaf Gitu Oh iya Ini udah mati Oh Bedanya memang enak Gue cekin dulu Gue udah makan banyak banget Nagi ya Tapi ini nagi banget Emang enak banget Gue yung message-nya juga kayak message apa gitu Dia message-nya tuh pake message yang bagus Tess Yang message-nya seabal Enak banget deh Gue udah kenyang banget Gue pengen gimana dong Habis Gue yukurna Message-nya tuh enak banget Pertanyaan gak sama gue Maksudnya makan gue Nambah banget Ini gue bisa abis ya Kalau gue kayak Ah gue bisin Bisa Dut Tapi gue usah menahan Kadang-kadang gue takut gendut Maksud gue kalau emang gue mau makan banyak Makanan gue tuh yang Bagus gitu Ngerti gak? Bukan gak bagus ya Maksudnya protein hewani nya banyakin Gitu Ini yang gue banyakin Indomie 2 bungkus Sekarang gue makan Sekali makan 2? Iya Iya Dut Gila gue Gue kalau gak nahan Nafsu makan gue Gue yakin gue naik berat-beratnya Sekarang di 80-an kali Ini gue kan gak bisa nahan aja Tapi emang iya kan di beberapa konten juga gue ngeliat Nafsu makan itu beda Parah banget Gue sampe bingung gue harus apa guys Tapi gak apa Tapi gak akan bisa ditahan sih Di rumah tuh misalnya gue udah kelar makan Masih otak gue tuh Aduh pengen punya Apa ya gitu Semenjak menyusui Karena kan ditompat terus Iya gue cuma nyebut sebelah gini Makan gue banyak Aslinya dikit Bangnya kan gak setara tuh Aduh banget Nafsu sumpah Bin gue juga banyak banget ininya Makan ya? Buh parah Jadi terubah banget ya Iya kalau siang-siang Dia yang gojek apa gitu kan Terus sore nih Pas gue habis mandi gitu-gitu Mi lapar Lapar lagi aja gue udah mati gitu kan Wih lupa Nete Terus kayak lebay banget Lebay banget tuh dalam artian gini Misalnya nih ya Baru Bisa sampai perih banget Parah Terus udah gitu misalnya gini Bim Gue udah makan Udah minum Udah teneng nih Sebenernya gue pamping Atau gue menyusui lah ya intinya Itu baru nempel tuh alat Atau mulutnya Dinda Udah lapar Lu paksain air putih aja gitu Pengen makan Iya Gue tapi setahun Apa namanya Setahun pertama Itu gue kayak gitu Kepaper terus Tapi kalau sekarang gue udah berkurang Mungkin kan anak-anak lainnya juga udah kurang Paham Iya lu kan intensitas udah Nurun Paham Makanya jadi pas gue puasa Gue masih kuat-kuat aja Kalau yang tahun lalu tuh Gue bener-bener puasa tuh Ngebob puasa tuh Bener-bener kayak Perut gue tuh perli Bener-bener perli banget Ya kuat Keren ya? Bisa seberubah itu paham gak? Makanya sekarang gue ngerem Gue bilang Kalau gue gak ngerem Wah gila Masalahnya yang gue makan tuh Bukan makanan sehat semua ya Bener-bener gorengan Itu kalau lu bawain gue gorengan Sepuluh-sepuluh sebulan Bisa habis Kayak gak bisa berhenti Misalnya mbak gue masak apa Enak gitu ya Gue ngambil nasi Bisa dua kali gue ngambil nasi Dulu gue cuma Ya elah Dulu buset Sekarang tuh dua kali itu pun Itu karena gue stop Bim Kalau gue gak gue stop Gue gak asing nambah nasi Gila Kayak tolong Tapi lu suka ikan gak sih? Gak terlalu Atau gak mungkin bisa diakalinnya Dengan lu makan yang Rebus Kukus Gitu-gitu Iya Kita kan nafsu makanannya Tinggi nih bok Mana doyen makan yang rebus Kukus Gue tadi kan Oh ambai-ambai ke hasrat-hasrat Ingin makan apanya Iya-iya Karena ya lu lagi lapar Lu pengen makan yang lu suka lah Lu bayangin Bim Gue jarang banget Lu pernah bilang gak sih sama lu Kayak Kayak gue makan Mie-mie yang rebus gitu-gitu Pas nonten doang deh Sekarang gue bisa tiba-tiba Aduh Mie rebus Pake telur dua Pake cabai Pake sayur Wah gitu Itu mangkuk gue udah penuh banget Makanya Cepet banget Dan itu masih lapar kadang Gue juga bingung sama badan gue Tapi begitulah kira-kiranya Kalau gue sekarang Ya biasa aja makannya Malah gue udah lama banget gak makan mie Makanya gue pas ngeliat ada mie banglades Oh pengen makan mie banglades lah Paham Soalnya gue mau makan mie banglades kan Gak tau tempatnya Jauh kan Gue juga semenjak bulan puasa ini udah lebih kenyangan gitu Paham Pas bulan puasa ini ya Sebelum-sebelumnya emang buset Kalau gue lebih kenyangannya gara-gara Kalau biasanya membuka Gue langsung minum manis Gorengan Jadi kenyang Nah kalau itu iya tuh Jadi gue kalau misalnya jam 1 lapar Udah itu gue gak sahur tuh Jadi lu sahur gak sahur lagi? Enggak Paling cuma makan kurma Makan snack Kalau gue misalnya jam 1 gue lapar Gue makan Nah nanti sahur gue sahur lagi Karena menurut gue kalau gue gak sahur Nanti gue lapar pas siang ya Paham Nah soalnya gue udah nemuin formula kan Jadi tidur abis subuh Oh terlalu Jadi gue malem begadang Anjir jadi puasnya keskip dong Iya jadi Lu dong Itu lu kenapa puasa ular Ya kan yang penting kan solat warbunya kan ada Ini kan solat subuh Tidur Bangun-bangun jam 1 jam 2 kan suhurnya masih dapet Puasanya pake strategi ya Pake strategi Karena kalau gitu Gue kan selama niatnya baik ya Maksudnya kayak Gue nih imannya belum tentu bagus gitu Iya Jadi kalau misalnya melek dari wagi Gue tuh kadang udah kepikiran yang gak enggak Gue Siangnya Tapi laki gue juga semenjak puasa ini Bangunnya agak telat dari biasanya sih Iya kan Karena ya Karena ada bangun sahur itu gak sih Lumayan makan waktu loh Misalnya bangun jam 3 Baru tidur lagi setelah subuh Iya bener Kadang ngobrol dulu Misalnya udah dimatiin lampu nih Cekrek gitu kan Yang tidur yang Gak ada aja misalnya Gue ngomong Ken yang ngomong itu Tiba-tiba dijemluju Bikin sebel Sampai kadang Udah ya kita tidur Aku besok Kalau kalian udah bangun Ya gue kan gak bisa tidur lagi Iya Ya udah Ya udah Begitulah ya guys ceritanya Jadi Jadi ya udah Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share ke dalam kalian Dan jangan lupa subscribe Karena itu untuk support dari kalian untuk kita Sarengi Oke see you on next video Bye 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 bye